Dan untuk pembahasan nyanyi-nyanyi shalom itu ya Jadi sebenarnya itu dari saya sekolah sudah ada Karena seperti yang disampaikan tadi, kalau misalnya Muharram kan ada dari berbagai agama datang ya Dan itu salah satu bentuk toleransi Itu pernah menempuh pendidikan Ya saya lurusin dulu biar nggak ngaco nanti ininya Silahkan menyampaikan aja Begini mas Kenapa saya katakan alumni Kenapa saya katakan alumni Ini saya kan bilang Di awal ya di awal statement saya mengatakan Bahwa saya tahu dari pengakuan sesuai kabar yang beredar Saifuddin Ibrahim berkali-kali di Youtube saya Saya menanggapi tanggapan syubhat dan fitnah kepada Islam Dan berkali-kali saya melihat video dia mengaku sebagai alumni Nah alumni ini kan kalau di bahasa Arab kan artinya khirrij Keluaran Maksudnya itu dia pernah ada di sana Entah sebagai murid Entah sebagai guru Lalu dia keluar Itu sudah masuk kepada alumni Kita lihat aja di kamus KBBI Di kamus KBBI kita bisa lihat Dikeluarkan Nah kemudian Yang kedua Statement-statement yang keluar Itu dari Panji Gumilang Kalau masalah soft Sof ini ranah fikih Ya ranahnya kan fikih Memang ya salah secara fikih Memang salah ya sudah lah itu dibahas secara fikih Tapi yang saya utamakan ini Ketika Bapak Panji Gumilang ternyata Di sebuah video yang beredar di Tiktok Memang pemikirannya itu bukan baru sama sekali Bukan hal baru Ternyata seolah sudah direncanakan sebelumnya Entah caranya itu dengan cara pelan-pelan Atau langsung atau bagaimana Saya tidak tahu Tapi itu memang sebuah rencana Kalau saya perhatikan kalimatnya Contoh Konsep yang selalu Ditentang oleh para ulama Dan para santri Dan orang-orang yang punya channel Youtube Ya seperti saya pribadi Pasti yang pertama Konsep toleransinya Itu yang pertama Konsep toleransi yang tidak pernah Ada sebelumnya di dalam Islam Lalu dia Mengait-ngaitkan sebagai seorang agama Islam Bahwa ini adalah toleransi Nah Dari makna toleransi ini Dia gagal faham Kenapa Saya Dari A sampai Z Yang beredar Saya perhatikan dalil yang keluar dari lisan beliau Tidak pernah menyebutkan satu dalil saja Mengenai toleransi yang dia lakukan Tidak ada Dalil toleransi Contoh nih Dia mengatakan kata Shalom Shalom Aleykhim Saya Sebagai orang yang setiap hari berdiskusi dengan Yahudi dan Nasoro Dan Kristen Saya setiap hari diskusi Sama Kristen dan Yahudi Saya juga belajar Ibrani Saya juga belajar Yunani Dan sedikit-sedikit saya belajar Aramaic Nah Mengkaji Bible Lalu mengaitkan toleransi kepada agama Islam Ini sangat fatal Sangat fatalnya Sampai bisa membuat orang yang melegalkannya Akan dapat vonis murtad Murtad ini keluar dari Islam Begitu Ini yang pertama Konsep toleransi Yang banyak dikritik itu rata-rata konsep toleransi Yang kedua Penghujatan kepada para ulama Ini fatal sekali Sekelas Panji Gumilang Pimpinan pesantren Dia berani mengatakan Imam Bukhari ini hanya manusia Ini yang sangat fatal bagi saya Imam Bukhari itu hanya manusia Kata dia Buat apa kita percaya kepada hadis Al-Quran rujukan utama Islam Hadis ini diotak-atai alah oleh manusia Kata dia Loh Dia tidak tahu Kalau tidak ada Imam Bukhari Bagaimana kita tahu cara sholat sampai sekarang Saya ingin tahu Orang Islam mana yang bisa tahu cara sholat sedetail mungkin Tanpa ada Riwayat dari Imam Bukhari Imam Muslim dan lain sebagainya Nah ini kan suatu penghujatan kepada para ulama Merendahkan para ulama Tanpa tahu ilmunya Seperti itu Sehingga Kalau boleh saya katakan Panji Gumilang ini sudah bukan Muslim Dia kafir Kafir menurut siapa Menurut dalil-dalil Saya bisa Menyampaikan dalil-dalil dari para ulama Kitabnya Karyanya Halaman berapa Atau saya open camp Saya sebutkan Kitabnya bisa Saya bacakan Kenapa Karena ketika dia sudah mengatakan Shalom Aleyhim Contohnya Yang paling rendah ya Shalom Aleyhim Dan itu ternyata Sudah diakui barusan Itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya Bukan perkara yang baru Nah ini sangat fatal sekali Para sohabat Para sohabat ini Dalam Al-Quran ya Kalau memang Panji Gumilang ini Berstatement Al-Quran Rujukan pertama Berarti dia harus membaca Surah Al-Furqan Ayat 72 Di dalam Surah Al-Furqan Ayat 72 Secara tegas Allah SWT Berfirman Para sohabat dulu Kalau bertemu dengan orang-orang kafir Dan orang kafir saat itu Melaksanakan ibadah Perayaan Maka para sohabat Berpaling untuk menjaga Keimanannya Dulu di Madinah Ada berhala Ya ada berhala Dan berhala ini Setiap satu pekan Pasti dirayakan Ada perayaannya Nah para sohabat Kalau lewat Di depan perayaan itu Mereka menyingkir Menjaga keimanannya Karena itu Anjuran Al-Quran Seperti itu Loh Panji Gumilang Malah digelar Di pesantren Acara Natal Dia mengakui Dalam salah satu videonya Bahwa menggelar Natal di dalam pesantren Itu merupakan Hal biasa Dan usun toleransi Kalau kita sepakat Para sohabat Sebagai umat terbaik Setelah Rasulullah wafat Kenapa kok dia Menyelisihi Dan ini aturannya Al-Quran Apakah Panji Gumilang Gak bisa baca Quran Atau gak pernah hatam Sehingga tidak pernah Membaca ayat tersebut Mungkin itu dulu Mukaddimah dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ustaz Naja Saya terangkan dulu Posisi saya ini Bukan untuk Membelas Panji Gumilang Saya ini Lulusnya juga Sudah 17 tahun lalu Jadi Kalau ada hal-hal Yang ditanyakan Tentang Al-Zaitun Saya bisa Kasih penjelasan Atau klarifikasi Mana hal yang benar Mana hal yang keliru Gitu Jadi apa yang terjadi hari ini Juga saya tidak setuju Begitu Terima kasih BTW ini Aku mau ke toilet dulu Mungkin bisa dipimpin Sama Bang Ihsan Boleh jadi moderator Sebentar Bisa gak Kira-kira Tanya-tanya yang lain Oke baik Baik Jadi saya Apa namanya Ini kan Sudah banyak yang Sudah di atas Saya mau menjelaskan Tadi Indra ini adalah Adik kelas saya Yang angkatan Ke 16 Dia ini Berapa Leting di bawah saya Berarti ya Sekitar 10 Atau 15 Leting di bawah saya Jadi Apa namanya Buat yang di bawah Kalau mau lihat Siapa saya Biar Apa namanya Soalnya saya Ini Lagi Apa namanya Lagi di Kamar tidur Nanti kalau saya buka Game Gak sopan lah Kurang lebih Apa namanya Lihat profil Ya ya Sebentar Lihat profil Saya Dibuka aja Di akun saya Ini gitu Ya silahkan Informasi global Ya Mau nanya sama Ustadz Nadia Tadi kan Dikatakan Pak Panji Gumilang Menyanyikan Salam Atau mengucapkan Salam Salah ya Ya Saya katakan Salah Salah Terus Kalau menurut Ustadz Nadia Bagaimana Orang-orang Yang berada Di Arab sana Yang mengatakan Kalimat Salam Salam juga Mereka kan Ada jutaan Tuh Ada jutaan Termasuk juga Umat Islam Yang berada di Israel Ada 17% Di sana Termasuk juga Ya kerjasama Bahkan lagu Israel Dinyanyikan di Uni Emirat Arab Tuh Lagu Israel Karena Kerjasama Di sana Jadi lagu Israel Dinyanyikan di sana Akhirnya Gimana tuh Menurut Ustadz Nadia Gini Mas Informasi Global Saya berbicara Dengan orang Kristen Ya dari Mesir Kemudian Dari Irak Itu bukan Sekali dua kali Karena memang Youtube saya Itu membahas Diskusi lintas agama Antara Yahudi Dengan Kristen Jadi Saya berhadapan Dengan orang-orang Arab Yang notabene-nya Beliau-beliau Adalah orang Kristen Dan Yahudi Itu saya sangat faham Dan tidak ada Sejauh apa yang saya temui Kalau jenengan punya bukti Tidak apa-apa Nanti kita akan Komparasikan dalil Dalil siapa yang lebih kuat Antara yang membolehkan Atau yang tidak membolehkan Kita ilmiah saja nanti Tetapi Sejauh Apa yang saya temui Kristen Arab Ya Bahkan Christian Prince Yang sampai detik ini Saya tantang dia berdiskusi Dia orang anu Ada di Amerika Kabur ke Amerika Dan dia selalu menghina Islam Dengan logat Arab Bahasa Arab Nah Mereka Tidak Pernah Mengiak Bayangkan Kristen saja Tidak pernah mengiakkan Kalau kita mengatakan Shalom Di dalam Bible Bible ya Kitab suci umat Kristen Di 1 Yohanes 10 Ya Nomor 1 Bisa dilihat Dicek ya Dalam Bible ya Perjanjian baru Nah Di sana dikatakan Bahwa Umat Kristen Haram hukumnya Mengucapkan salam Kepada Islam Lalu bagaimana Kita Islam Kalau ini mau toleransi Beneran nih Kalau kita mau toleransi Beneran nih Seharusnya umat Islam Menghargai Ayat 1 Yohanes 10 ini Dengan tidak Mengucapkan salam Kepada mereka Kenapa Larangannya keras Mereka Mengucapkan salam dulu Kepada kita Itu di dalam 1 Yohanes Tercatat itu Bible Perjanjian baru Nah Sebagai unsur toleransi Seharusnya kita Menghargai Itu Kita jangan Mengucapkan salam Karena kita Mengucapkan salam Maka akan ada Timbal balik nantinya Faruddu ilaiha Maka akan ada Timbal balik Maka dia Pasti akan menjawab Salam kita Ini kalau unsur toleransi Ya Bible saja Tidak membolehkan Ini yang pertama Makanya saya tidak Pernah menemukan Orang Islam Dari Arab Dan apalagi Orang Kristen yang Arab Yang saling Mengucapkan salam Itu yang pertama Kalau jenengan ada bukti Atau bisa membawakan Orang Palestine Sekarang tidak apa-apa Saya yang akan berbicara Sama dia nanti Sustat Tadi kan saya sampaikan Orang-orang Islam Yang berada di Israel Sedangkan tadi Salam itu Adalah kan Bahasa Ibrani Bahasa Nabi Musa Nabi Ibrahim Yang memang kita Mengimani Nabi sebelum itu Dan mereka Diturunkan dengan Bahasa Ibrani Bahasa mereka Bahasa Ibrani gitu kan Dan yang diucapkan salam itu Pun ucapan kalimat Kalimat yang baik Katanya Tidak ada kata-kata yang buruk Dan yang saya lihat Pak Panji Gumilang Waktu pidato itu ya Yang dikutip Lagu salam itu Di awalnya Dia sudah mengucapkan Assalamualaikum Terus yang kedua Dia mengucapkan kembali Ayo kita Kita sapa Saudara-saudara kita Dengan Saudara-saudara Berarti kan Dia sudah mengutamakan Assalamualaikum Jadi toleransi Toleransinya Yang kedua adalah Mengucapkan salam Dengan bahasa-bahasa Yang tadi tuh Saudara-saudara yang lain Bahkan di Satu Muharrem itu Mungkin Bang Ishan juga pernah Lihat ya Kalau Satu Muharrem itu Biasanya yang hadir kan Lintas agama juga Hadir ya biasanya ya Di perayaan itu Jadi Masa saya belum ada Ini di Masanya Indra Oh ya Oh ya bisa jadi ya Masa itu Nah itu kan Karena Mungkin yang saya lihat Papaji Gumilang ini Lebih conong Untuk Mengajak kepersatuan Persatuan Indonesia Tuhan Maesha Yang dari Pidato-pidatunya Yang dia sampaikan Jadi yang saya pertanyakan Tadi itu ya Bagaimana Untuk orang Islam Yang di Israel Yang mereka Mengucapkan salamnya Bukan Assalamualaikum Padahal dia orang Islam Tapi mereka mengucapkan Bahasa mereka Bahasa salam Kalau bahasa yang kita Jadikan Jadikan objek Salah dan benar Bagaimana dengan Kita mengucapkan Bahasa-bahasa Berdoa dengan Bahasa Inggris Bahasa Cina Ya Berdoa dengan Mengucapkan bahasa Indonesia Itu kan bahasa Sekedar bahasa Itu kan Ucap salam itu kan doa Sebenarnya Ucapan kebaikan Ya Paham Jadi Bahkan juga Informasi Bahkan juga Yang kita tahu Bahwa Al-Quran itu Diturunkan untuk Semesta alam Semua umat manusia Ya Kalau ngomongin Saya backgroundnya Memang bukan pesantren Tapi sedikit banyak Tau lah Mengenai Ayat-ayat ya Mengenai Al-Quran Mengenai Sedikit Ini Ya kan Kita kan Diciptakan Berbangsa-bangsa Bersuku-suku Agar saling mengenal ya Ustaz aja ya Jadi kalau kita Mengerti bahasa Bahasa Ibrani Bahasa Cina Bahasa Cina Bahasa Komunis lah gitu Lebih parah lagi Bahasa Cina Bahasa Bahasa Israel Gimana kita Bisa saling mengenal Gitu kan Sebab Gimana kita saling menghargai Gitu kan Nah itu mungkin Salah satu Wujud perdamaian Makanya Moto Moto Al-Zaitin itu Yang saya lihat Gimana motonya Bang Isan Karena saya bukan Dari sana Soalnya Pusat pendidikan Pusat pendidikan Dan pengembangan Budaya toleransi Dan perdamaian Yang hari ini Udah bikin Gak damai Gimana kita Mau damai Kalau kita Nggak ngerti Nggak ngerti Bahasa mereka Kita mau Ngomongin Masalah ini Saya jawab Informasi Gini Kalau Pak Informasi Punya data Tidak apa-apa Gitu Contoh nih Pak Informasi Mau mengatakan Bahwa kata Shalom Alayhim Itu adalah Keselamatan Bagi mereka Nah Mereka selamat Gak sih Kan salah Fatal Gitu loh Kita meyakini Hanya Islam Yang selamat Nanti di akhirat Jadi ketika kita Mengatakan Shalom Keselamatan Alayhim Ya Kepada mereka Atau kepada Kamu yang datang Nah Ini kan sudah fatal Maknanya Padahal Di dalam 2 Yohanes 1 Nomor 10 Nah Saya baca Bible itu Setiap hari Pak ya Baca bahasa Ibrani itu Saya setiap hari Gitu loh Karena memang Setiap hari Saya diskusi Sama lintas agama ini 2 Yohanes 1 Nomor 10 Pak Dikatakan begini Jikalau Seorang datang Kepadamu Dan ia tidak Membawa ajaran Kristen ini Janganlah kamu Menerima dia Di dalam rumahmu Dan janganlah Memberi salam Kepadanya Kenapa? Ayat 11 nya Berbunyi Sebab barang siapa Memberi salam Kepadanya Ia mendapatkan Bagian dalam Perbuatannya Yang jahat Ini toleransi Yang beneran Pak Kita Tidak boleh Mengklaim Keselamatan Kepada Agama lain Umat Kristen Menganggap Islam tidak Selamat Pengikut Yesus Yang selamat Saya Sebagai orang Islam Tidak pernah Menganggap Orang di luar Islam itu Selamat Itu fair Wajar Karena Bineka Tunggal Ika Kita Diberikan Kebebesan Untuk Meyakini Melakukan Ibadah Sesuai Ajaran Masing-masing Nah Kalau Bapak Panji Gumilang Punya data Punya dalil Bahwa apa yang dia lakukan Adalah toleransi Yang dibenarkan oleh Para ulama Toleransi Yang dibenarkan oleh Rasulullah Da'wah Rasulullah Dibagi jadi tiga Pak Ada yang ketika di Mekah Saat Islam masih sedikit Beliau dilempari batu Dicaci Dimaki Beliau diam Tapi tidak pernah Membenarkan Di dalam Da'wah yang kedua Beliau saat di Madinah Ketika ada piagam Madinah Ada kerukunan Umat antar beragama Yang itu Kira-kira Berlaku Selama 4 bulan Lebih 10 hari Sebelum turunnya Surah At-Taubah Di sana Tidak ada Kata Shalom Aleyhim Kepada Agama lain Kenapa Karena fatal Pak Kalau sampai bilang Shalom Berarti meyakini Ada keselamatan Kepada agama lain Inilah konsep Orang-orang munafik Orang munafik Akan meyakini Bahwa orang Yang berada Di agama Selain dia Menuai Keselamatan juga Mendapatkan keselamatan juga Padahal di dalam Ajaran Kristen Sudah jelas Pak ya Ajaran Kristen sudah jelas Yang tidak mengakui Yesus Datang ke dunia Untuk menebus dosa Maka dia tidak akan Diselamatkan Islam juga meyakini Orang Di dalam Surah An-Nisa Pak Bisa dibuka Ayat 115 Di sana secara tegas Mengatakan Barang siapa yang menentang Nabi Muhammad Setelah Islam Datang kepadanya Dan dia tidak mengikuti Jalan-jalan orang Yang beriman Kepada Nabi Muhammad Maka tempat kembalinya Adalah tempat kembali Yang buruk Yaitu neraka Jahannam Kok kita bilang Shalom Selamat kamu Ini fatal Pak Meskipun hanya ucapan Begitu loh Pak Mungkin dipaham ya Dalil saya Kalau bisa Hujah saya Dalil saya bales Dengan dalil Pak Agar Bisa ilmiah gitu loh Kalau Bapak Panji Gumilang Saya perhatikan Seluruh video-videonya Beliau tidak menyebutkan Ada legal Ada validasi Atas toleransi Yang dia lakukan Sekian Terima kasih Oke Terima kasih Btw ini Aku sudah balik ya Bersen aja Bersen aja Agak panjangnya Perdebatan aja Tapi sorry banget Buat teman-teman Yang sudah hadir Di diskusi hari ini Gue baterainya low Jadi Apa namanya Mungkin Kita lanjutkan lagi Di lain waktu Atau bisa juga Bang Ihsan ini Punya platform juga kan Lumayan nih Followersnya 5.000 Bisa live sendiri juga Mungkin teman-teman Yang dinonton di live Gue bisa move Ke punya Bang Ihsan Kalau misalnya Bang Ihsan Mau nge-live Habis ini Tapi yang pasti Aku harus Tutup Forum diskusinya Makasih buat Yang sudah hadir Terima kasih juga Buat yang Sudah ngasih pendapatnya Sorry banget Tidak bisa memperpanjang Diskusi ini Padahal lagi Asik-asiknya Mungkin Bang Ihsan Indra Bang Naja Bisa live bareng Di platformnya Bang Ihsan Oh iya host Izin host Insya Allah Saya setelah ini Akan live Bagi teman-teman Yang memiliki data Ilmiah Untuk membela Statement Bapak Panji Gumilang Saya tunggu di live Saya setelah ini Terima kasih host Atas waktunya Terima kasih juga Naja Media Sudah hadir Terima kasih juga Sudah ngasih ilmu Yang banyak Buat teman-teman Yang sudah Hadir disini Bang Naja Sangat mencerahkan Jadi Buka rumah aja Ustadz Silahkan Nanti aku bisa join juga Pas baterai aku udah penuhnya Aku follow Den aja media Sama Bang Siapa namanya Bang Ihsan Bentar Oke makasih teman-teman ya Nanti kita Ketemu lagi Di lain waktu Aku Kevin Wen Undur diri Semoga sehat semuanya Jangan lupa istirahat Dadah Ke Alza itu nih ya Karena ada beberapa juga Yang saya gak setuju Dan kontra juga Oke Jadi Kita bahas Satu-satu dari Waalaikum Dari Ada cewek Di dalam soft tengah Antara soft Rijal Ya kan Oke Kalau itu Saya sebagai alumni Juga kaget Pada saat melihat berita itu Karena sebelumnya Tidak pernah Di jaman saya ya Sebelumnya Tidak pernah Itu Wanita itu adalah Istrinya Sheh Kita panggilnya Umi Sheh Oke Biasanya Umi Sheh Bersama soft Wanita yang lain Di belakang Pada saat Saya masih sekolah Ya Makanya Saat berita itu Naik Kami juga Kaget Dan Saya juga Tidak setuju Soal yang itu Oke Kenapa ada Wanita di tengah Kenapa Tidak bisa di belakang Itu Terus Selanjutnya Soft ya Saat dulu Kali Start Biar bisa dijelaskan Dan bisa Kalau ada yang mantah Sekalian mantah Gitu kan Ya Terus Kalau Untuk Kita diskusi Apa Santai aja Gitu Kalau untuk Softnya Setahu saya Karena itu Softnya Kayak gitu Setelah saya keluar Udah lulus Jadi Di saat saya Masih sekolah Softnya masih Seperti biasa Wanita di belakang Cowok di depan Dan masih rapat Ada beberapa Saya videonya Juga ada Jadi Mulai Berjarak itu Sejak Covid Setahu saya ya Karena kan Waktu itu Di luar juga Beberapa masjid Ada yang dibatesin Orangnya Terus dijaga jarak Juga kan Nah Di Al Zaitun Juga diterapkan Hal itu Hanya saja Masih diterapkan Sampai sekarang Bahkan Santrinya Kalau mau masuk Juga harus Swap Kalau Swapnya Positif Itu dikarantina Dulu 14 hari Tidak gabung Bersama Santri lain Di dalam Asrama Nah Jadi Zaitun Masih menerapkan Protokol itu Entah Juga Kenapa Karena Soalnya di luar kan Udah di Bebaskan ya Udah gak ada Jaga jarak Tapi disana masih Itu Terus Kalau untuk Disitu Ada yang viral juga Imamnya tiga ya Sebenarnya Kalau misalnya Dua Masih masuk akal Karena kan Saya umurnya Udah agak tua Saya gak tau Kalau soal Agamanya gimana Cuman secara masuk akal Kalau seandainya Saya kenapa-kenapa Masih ada yang bisa Melanjutkan Sebagai imam Tapi kalau Tapi kalau tiga Saya juga gak tau Kenapa itu Cil Lagi belajar Bocil Kata saya Saya gak tau ya Kalau itu Berarti Sof Yang viral Sekarang itu Sampai posisi Wanita ada Di paling depan itu Belum pernah terjadi Ketika mbak Masih ada di pesantren Gitu ya Iya Oke Oke Dan Untuk Pembahasan Nyanyi Nyanyi shalom itu ya Jadi Sebenarnya itu Dari saya Sekolah Sudah ada Karena seperti yang disampaikan tadi Kalau misalnya Muharrem kan ada Dari Berbagai agama Dateng ya Dan itu Salah satu Bentuk toleransi Tapi Saya juga gak tau lagu itu Karena saya sibuk sendiri Saya gak pentingin Nyanyi itu Dan juga Itu tidak diajarkan Kesantrinya Sama sekali Jadi Kalau di kelas Kami setiap jam 7 pagi Cuman diwajibkan Menyanyi Indonesia Raya Tiga Stansa Setelah itu Gak ada nyanyi-nyanyi yang Shalom Indonesia Raya yang sudah Dirubah itu Sorry Indonesia Raya Tiga Stansa Itu Dari Awalnya justru Indonesia Raya Tiga Stansa Terus dijadiin Satu Stansa Itu dibuat Sama Wage Rebo Nama aslinya Tapi diganti Jadi Wage Rudolf kan Bahkan di film Soekarno Ada kok lagu Indonesia Raya Tiga Stansa Gitu Tapi kalau Makanya bermasalah Soekarno ya Ya mungkin ya Saya gak tau juga Kalau itu Terus untuk Pembahasan katanya Zina Terus bayar Itu Sama sekali Enggak Gak ada Bahkan tidak Tidak diperbolehkan Jadi Misalnya Ada yang Kakaknya cewek Adeknya cowok Kan kalau orang tua datang Pasti ketemu Terus Gak sengaja ketemu Berdua misalnya Sama adeknya Itu dipisahkan Bahkan bisa dikeluarkan juga Kalau Ada yang melenceng Gitu Karena balik lagi Setiap sekolah Gak mungkin Ngajarin Maksudnya kayak Pasti ada yang dilarang pacaran juga kan Tapi pasti ada aja Gitu Itu Balik ke pribadi masing-masing Tapi kalau ketahuan Ini dikeluarin Oke Kalau misalnya dosa Bisa dibayar Pake uang Mohon maaf Saya bayar berapa nih Banyak nih Jadi Jadi kan gak ada Karena kan orang Gak ada yang tau Dosanya Kecil apa gede ya Sengaja Atau tidak Sengaja Jadi Kalau udah Urusan yang tadi Dibahas sama Ustadz Di forum sebelah Itu udah bersangkut pautnya Langsung ke Syeh aja Karena Alumni-alumni juga belum tentu tau Bahkan santrinya juga gak tau Karena yang diajarkan beda Terus Menanggapi yang viral Sampai sekarang Tentang Statement-statement Syeh Panji Gumilang Apakah dari dulu Beliau memang Seperti itu Maksudnya Menuai kontroversi Seperti itu Atau hanya baru saja Atau gimana Selama mbak ada di pesantren Saya kurang Merhatiin juga sih ya Kalau Kalau saya ngomong Saya sibuk sendiri sih Jadi Sebenarnya Menurut saya Azaitun tuh Lebih ke Sekolah boarding Sekolah aja Sekolah berasrama biasa Bukan pesantren Karena kan Biasa di mata orang Pesantren itu Kayak Menghafal Al-Quran Gitu kan Terus-terusan menghafal Belajar agama lebih dalam Sedangkan Menurut saya Disana Tidak Segitunya sih Menghafal ada Jadi Rutinitas kita Setiap pagi tuh Jam 4 pagi Bangun Ke masjid Sholat subuh Setelah itu Makan di rumah makan Siap-siap Jam 6 Sudah ke sekolah Pulang sekolah itu Kalau NTS nya jam 1 Kalau alianya Jam 2 Pulang Makan siang Balik ke asrama Sholat asar Di Selasarnya masing-masing Pantai masing-masing Setelah itu Melakukan kegiatan Ada yang Ex school Olahraga Dan lain-lain Kalau enggak ya Di kamar aja Atau bebas Dia mau main Ijin div ya Ustaz Wafi Sorry Ustaz Ijin div ya Assalamualaikum Wb Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau gak salah Dia bilang Bahwa lagu Shalom Alayhim ini Memang sudah Dari dia Ada di pesantren Sudah ada Sudah dilantungkan Dan Pertemuan umat Antar beragama Seperti Mengizinkan Natal Di dalam Pesantren Itu memang Sudah dari dulu Ada Karena konsep Toleransi Apakah Mbak sendiri Yang alumni sana Pernah tahu Begitu Saya tahu Kalau yang nyanyi Itu sempat ada Seperti yang dibilang Menyambut Yang Beda agama ya Sebagai toleransi Tapi maksudnya Saya gak pernah Ikut-ikutan Saya gak pernah Ke Masjidnya Gak kerahmatan Jadi saya sibuk Melakukan tugas Saya sendiri Karena kan Kami punya tugas Masing-masing ya Jadi gak ikutan nyanyi Gak ikutan ada Di situ gitu Dan kalau ditanya Itu diajarkan gak Kesantrenya Enggak Oh Oke Siap Siap Kita dengarkan Mas Informasi Global dulu Terima kasih Mbak Atas kabar Dan apa yang telah Sampaian Yang telah Anda Paparkan ya Selama Anda Ada di Pesantren Azaitun Tapi ya Nanti kita akan Bahas bersama-sama Mas Informasi Global Anda sebagai Alumni Atau sebagai Pendukung Panji Gumilang Monggo Ya makasih Ustaz Naja Saya bukan Alumni Bukan juga Makasih Ustaz Naja Suaranya ini ya Suaranya berdua Ustaz Naja Aduh Mas Panji Suaranya berdua Ustaz Naja Aduh Mas Panji Aduh Hancur suaranya Mas Panji Lanjut Lanjut Mas Informasi Global Halo Ya Lanjut Udah ya Ustaz Naja Ya udah Oke Mau nanya dulu Sama Mbak Min Ya tadi Ustaz Naja Saya bukannya Alumni Tapi ada sodara Yang memang Sekolah disana Di pesantren Anaknya sodara Mbak Min Berarti pendidikannya normal ya Dari pengakuan Mbak Min ya Iya pendidikannya normal Sesuai kemendik Ya berarti kan Yang ada Apa Yang ada Menyadakan Ada Zina bayar 2 juta Sekelemacam Berarti itu Hoak ya Hoak yang ada ya Iya itu Nggak ada Karena adik saya Masih sekolah disana Berarti Hoak Karena Informasi yang terbaru 100 orang Wali santri Sudah melaporkan Yang penyebar Berita Hoak itu tuh Ke baris krim Informasinya Seperti itu Oh iya Karena kalau ruang itu Memang Tidak ada Dari saya Masih sekolah disitu Tidak Tidak pernah sih Nanya sama Ustaz Naja nih Saya juga Nggak orang Nggak ini juga ya Nggak terlalu Ngerti agama banget Tapi sedikit banyak Tau lah Karena saya memang Orang Islam gitu kan Ya orang Islam Walaupun saya Islam-Islamnya Juga ngerti lah Walaupun nggak Ahli banget ya Tadi Mau nanya Tentang Yang disampaikan Mbak Min Sholat Ada Lanita Di barisan pria Laki-laki Atau di depan Di barisan soft Laki-laki Itu ada larangannya Nggak Ustaz Naja Oke Masalah soft ya Sebenarnya Saya tidak tertarik sih Bahas masalah soft itu Karena itu Rangahnya fikir Begini Perintah dari Rasulullah itu Ya Perintah dari Rasulullah itu Soft yang paling Baik Untuk laki-laki Khoyrusufuf Lirijal Soft yang paling baik Untuk laki-laki Itu di depan Walim Nisa Dan bagi perempuan Itu di paling belakang Nah Ini kan anjuran Anjurannya ini Apa namanya Berkaitan dengan Mendapatkan Fadilah Berjamaah Pahala dalam Berjamaah Bukan sah Tidaknya ya Kalau Solatnya sah Apa tidak Tetap sah Solatnya tetap sah Mau yang Perempuan di depan Semua Laki-laki Di belakang Semua Yang penting Tidak menyentuh kulit Ya sudah Sah Tapi Begini Ketika tidak Mengikuti aturan Yang sudah ada Dari Rasulullah Padahal Rasulullah ini Jabatannya tertinggi Dalam menjelaskan agama Nah Ini namanya Khilaful Aula Menyalahi Yang benar Begitu loh Menyalahi Yang benar Sehingga Hal yang Seperti ini Ketika Disampaikan Dibolehkan Lalu Dipraktekkan Dan akhirnya Menuai Banyak kontroversi Di kalangan Masyarakat Nah Ini Yang bikin Haram Gitu mas Kenapa Kok bikin Haram Ada gak Contohnya Dulu Imam Ahmad Bin Hambal Beliau Meyakini Solat Kobliyah Maghrib Itu ada Jadi Imam Ahmad Itu sebelum Solat Maghrib Beliau Solat Kobliyah Maghrib Dulu Dua Rokaat Nah Gara-gara Masyarakat Itu menentang Beliau Tinggalkan Kesunahan Beliau Tinggalkan Karena untuk Menjaga Hati Masyarakat Yang pertama Yang kedua Ka'bah Ka'bah Ini kan Qiblat Orang Islam Dulu Ka'bah Yang dibangun Oleh Nabi Ibrahim Itu besar Sekali Kemudian Ka'bah Roboh Bertepatan Dengan Krisis Ekonomi Orang-orang Arab Di masa Jahiliyah Akhirnya Orang-orang Di masa Jahiliyah Membangun Ka'bah Lebih Kecil Karena Krisis Ekonomi Lalu Lanjut Di zaman Harun Ar-Rashid Di zaman Harun Ar-Rashid Abad Kedua Hijriyah Harun Ar-Rashid Mengatakan Kepada Imam Malik Wahai Imam Malik Saya Ingin Membangun Ka'bah Seperti Yang dibangun Oleh Nabi Ibrahim Dulu Lebih besar Karena ini Ka'bahnya Ka'bahnya Orang Jahiliyah Gak sama Seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim Lalu Apa Kata Imam Malik La taf'al Ya amirul Mu'minin Fa'inni Akhafu Antakuna Mal'abatan Bainal Muluk Fatazula Haybatuhu Min kuliu Bin nas Sudah 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 dilakukan Wahai Presiden Kan Presidennya Harun Ar-Rashid Jangan Jangan dilakukan Kenapa Kalau kamu Nanti Membangun Ka'bah Takutnya Presiden Setelah Anda Dijadikan Proyek Bangun Ka'bah Akhirnya Wibawa Ka'bah hilang Di hati Masyarakat Gara-gara Apa yang Anda Kerjakan Menjaga Hati Masyarakat Itu Lebih penting Ketika Akan Membuat Ricuh Nantinya Itu Makanya Ketika Bapak Panji Gumilang Menyalahi Aturan Yang sudah Diatur oleh Rasulullah Membuat Ricuh Di kalangan Masyarakat Itu Yang dilarang Oleh para Ulama Sejak Zaman Sohabat Gitu Pak Informasi Saya Mau Ini Sedikit Ya Mau Apa ya Namanya Oke Tapi Dari dalilnya Dari dalilnya Dasarnya Dalil Tadi Yang Usa Sampaikan Berarti Kalau Ada Perempuan Di Barisan Laki-laki Gak ada Larangan Ya Sebenarnya Dari Dalilnya Gak ada Larangan Cuman Karena Kericuhan Yang Menjadi Itu Haram Itu Haram Mas Panji Anu Suaranya Anu Itu Iya Jadi Gini Cara Memahami Nas Itu Bukan Karena Gak ada Larangan Bukan Seperti itu Pak Informasi Bukan Contohnya Kalau kita Lihat di Al-Quran Ada gak Ayat Yang melarang Kita Haram Memakan Babi Haram Memakan Anjing Kan Gak ada Juga Apakah Lantas Anjing Boleh Dimakan Kan Ya Tidak Juga Nah Cara Memahami Teks Dalam Nas Al-Quran Atau Hadis Itu Butuh Ilmu Yang Namanya Usul Fikih Ini Contohnya Nah Ini Kitabnya Apa Usul Fikih Usul Fikih Ini Adalah Ilmu Cara Mengetahui Kenapa Sih Kok Dikatakan Haram Kenapa Sih Kok Dikatakan Makruh Kenapa Sih Kok Dikatakan Halal Butuh Ilmu Ini Usul Fikih Ini Jadi Tidak Ada Larangan Tidak Lantas Dibolehkan Tidak Seperti Itu Pak Di zaman Rasulullah Di zaman Para Sohabat Contohnya Ya Atau Di zaman Para Ulama Salaf Boleh Enggak Menipu Timbangan Tapi Timbangannya Ini Tidak Berbentuk Timbangan Seperti Zaman Dahulu Kan Tidak Ada Larangan Timbangannya Itu Tapi Al-Quran Sudah Mengklaim Sehingga Makna Am Peninjauan Suatu Makna Itu Keumuman Maknanya Suatu Teks Nas Itu Keumuman Maknanya Hukum Memukul Orang Tua Itu Tidak Ada Di Al-Quran Apa Boleh Memukul Orang Tua Kan Tidak Juga Yang Dilarang Di Dalam Al-Quran Itu Adalah Mengatakan Kata Uff Janganlah Kamu Mengatakan Uff Kepada Orang Tua Nah Larangannya Kan Uff Bukan Memukul Berarti Memukul Orang Tua Apakah Boleh Ya Tidak Juga Kalau Uff Saja Tidak Boleh Apa Lagi Memukul Kenapa Karena Ada Unsur Siddatul Amri Siddatul Amri Lebih Berat Mana Antara Memukul Dengan Mengatakan Uff Kepada Orang Tua Cara Memahami Seperti itu Pake Aturan Rasulullah Itu Laki-laki Di depan Perempuan Di belakang Mahkumnya Pahamnya Pemahamannya Maka Kalau Perempuan Di depan Maka Merusak Aturan Dari Rasulullah Seperti itu Pak Informasi Dipaham Mungkin Pak Ya Ustaz Maaf Saya Mau Isin Keluar Tunggu Tunggu Mau nanya dulu Tadi Generasi Angkatan Keberapa 16 14 Berapa Oke Siap Siap Thank you Oke Ufti Ini Untuk Klarifikasinya Sombama Unda Ternyata Maksud Pak Panji Gumilang Gini Loh Ini Loh Dalilnya Gak Apa Kalau Ufti Nanti Bawa Karena Ada yang Ngaku Gini Ufti Ada yang Ngaku 11 Tahun Di Azaitun Ternyata Ditanyakan Arkanul Wudu Fardu Fardunya Wudu Dia Ada hafal Gitu Ini Kan Suatu Problem Begitu Bukti Kalau yang Itu Saya Juga Kesel Soalnya Harusnya Kalau Memang Tidak Terlalu Tahu Soal Maksudnya Ilmunya Tidak Terlalu Tinggi Harusnya Gak Usah Ngomongin Soal Ilmu Harusnya Ya Makanya Saya Tadi Bilang Saya Bukan Mau Bahas Soal Kayak Misalnya Yang Dibahas Usah Tadi Soal Ilmu Ilmunya Karena Saya Tidak Setinggi Itu Ilmunya Saya Hanya Tahu Apa Yang Saya Alami Gitu Jadi Kalau Untuk Urusan Yang Gimana Gimana Itu Terserah Orang Mau Hujat Atau Gimana Intinya Apa Sama Pendapat Syek Panjigu Milang Selama Ini Yang Beredar Yang Kontroversi Setuju Nggak Menurut Mbak Pribadi Ada Yang Nggak Ah Ada Yang Nggak Kalau Shalom Aleyhim Setuju Nggak Saya Makanya Saya Nggak Terlalu Tahu Ilmunya Jadi Mungkin Nggak Oh Oke Oke Mungkin teman-teman Yang lain Ada yang Mau speak up Mas Mas Kores Ya Saya Izin Ini ya Ustaz Oke 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 Siap Siap Ya Ada urusan lain Terima kasih Ustaz Ya Salam ya Sama Sama Mas Syekh Ya Enggak Kenal juga Sat Makasih Ini Santriwati Ini 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 Gaul Ini Bukan Kutu Bukunya Saat Ini Makasih Bukan Makanya Saya Saya Nggak Setuju Kalau Santrinya Yang Dini In Banget Gitu Karena Tidak Semua Santrinya Tahu Itu Lurusan Yang Atas Atas Berapa Tahun Mbaknya Disana Itu 6 Wih 6 tahun Dari MTS Sampai Lulus SMA Berarti Ya Iya Oke Oh Angkatan ke-16 Itu Lulus SMA Bukan Lulus Lulus Kuliahnya Ya Enggak Bukan Apa Ya Itu Ada Perangkatannya Gitu Nah Itu Angkatan ke-16 Itu Lulus SMA Angkatan 14 Angkatan Gimana Bahasnya Kesana Aja Langsung Eh Tapi Tadi Mbaknya Sudah Mengakui Mas Kores Tadi Mbaknya Bilang Kalau Dikatakan Pesantren Bukan Azaitun Bukan Lebih Pesantren Tapi Lebih Mengarah Ke Boarding School Katanya Iya Cukup Melegakan Kalau Kaya Gitu Karena Cuman Ada Pelajaran Agama Bukan Yang Kayak Pesantren Pada Umumnya Yang Menghafal Terus Gitu Soalnya Waktu Ada Itu Yang Aku 11 Tahun Itu Mbak Di Zaitun Dia Pelajarannya Bagus Bagus Ada Safinatun Aja Kata Dia Wih Kitab Kitab Pesantren Ini Tapi Ditanyakan Rukun Untuk Malah Gapal Ya Maksudnya Saya Tahu Saya Pelajaran Kalau Agamanya Ada Bahasa Arab Ada Viki Ada Nahu Ada Mutola Taha Mau Fuzet Gitu Gitu Sih Kayak MTS Biasa Oke Kalau Mendalem Mendalemi Coba Tanya Yang 11 Tahun Aja Gitu 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 Tadi Bagian Saya Tarik Gak Bisa Bagian Monggo Naik Bagian Oh Sat Mau Tanya Yang Ini Loh Stad Kalau Misalnya Cewek Itu Berdampingan Dengan Safnya Muslim Itu Salah Terus Apa Kabar Da Viki Gimana Terus Kalau Misalnya Ada Kufar Yang Soft Berada Di soft Sholat Terus Kemudian Dia juga Beribadah Kan ada Satu Video Yang sama Menambahkan Dua Keganjilan Disitu Iya Yaitulah Jadi Sebenarnya Kalau Hukum Sholatnya Sah Mas Wores Sah Tetap Sah Dabat Sholatnya Tapi Aturannya Yang Salah Begitu Sama Dengan Seharusnya Kalau Letting Kiri Itu Ya Belok Kiri Ini Kok Malah Belok Kekanan Kan Gabrul Iya Bisa Gitu Ya Bisa Muncul Satu Terhitung Disana Cut Gitu Berdoa Dan Parahnya Panji Gumilang Itu Mengaku Bahwa Merayakan Natal Di pesantren Itu hal Biasa Alasannya Toleransi Kata dia Nah Bukannya Al-Maidah 52 Allah Berfirman Jangan Saling Tolong Menolong Dalam Apa Kemusyrikan Apa Dalam Hal Dosa Gitu Ya Arahnya Lebih Mengarah Ke Al-Furqan 72 Mas Kores Itu Yang Tepat Apa Itu Al-Furqan 72 Mengatakan Begini Tanda-tanda Orang yang Beriman Orang yang Imannya Kuat Dia Tidak Akan Menyaksikan Kepalsuan Tidak Akan Menyaksikan Kepalsuan Ketika Mereka Dihadapkan Kepada Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Dia Akan Berpaling Dengan Menjaga Keimanannya Nah Ayat Ini Diterangkan Oleh Para Ulama Dulu Di Madinah Contohnya Sohabat Abdullah bin Abbas Di Madinah Itu Ada patung Yang namanya Zur Ada patung Namanya Zur Setiap Satu Pekan Sekali Patung Itu Dirayakan Ada Perayaannya Nah Para Sohabat Ketika Ada Perayaan Itu Para Sohabat Langsung Berpaling Menjaga Kewibawaan Keimanannya Tidak Melihat Apalagi Ada Di Sana Nah Berdalilkan Ini Maka Para Sohabat Yang Lain Semuanya Itu Akan Berpaling Dan Tidak Ikut Serta Dalam Perayaan Tersebut Apalagi Menyediakan Tempat Gitu Kalau Sampai Menyediakan Tempat Di pesantren Kan Abang Ngawur Kan Begitu Iya Iya Mungkin Mungkin Seperti Ini Tuh Pertanyaan Mungkin Mungkin Niatnya Ini Mau Menggabungkan Mau Menggabungkan Dan Menganggap Bahwa Semua Agama Itu Sama Mungkin Yang Saya Lihat Gini Bunda Rama Yang Saya Lihat Panjigu Milang Ini Pengennya Itu Toleransi Itu kan Intinya Pengennya Itu Terlihat Baik Di depan Kufar Pengennya Toleransi Tapi Tidak Pakai Ilmu Jadi Toleransinya Jadi Telurasin Gitu Jatuhnya Bukan Toleransi Jatuhnya Akulturasi Bukan Asimilasi Asimilasi Agama Kolaborasi Apa Asimilasi Asimilasi Itu Percampuran Tadi Malam Ada Yang Masuk Di Komalnya Ini Di Komalnya Bang Siapa Bang Dalbo Dia Mengajak Kita Semua Jihad Katanya Begini Dia Mengajak Cinta Rasulullah Kita Harus Bersatu Kesana Dia Mengajak Itulah Artinya Dia Sampaikan Supaya Setiap Komal Komal Ini Di TikTok Ini Menyeberluaskan Dan Demonstrasi Yang Mungkin Kesana Ya Jadi Kita Bila Kemana Budharama Kesana Ke Itu Jihad Pesantren Itu Saya Aja Masar Bingung Wongkos Apalagi Zaitun Lanjut Tadi Malam Itu Aduh Dimana Ini Kalian Nabi Dihina Begini Begini Kita Kesana Saya Ini Saya Punya Mobil Saya Bersendiri Ongkos Loh Itu Yang Disana Kita Tidak Bisa Rabah Kekuatannya Siapa Yang Pegang Dia Panji Gumila Tidak Mungkin Orang Bukan Maksudnya Jihad Apa Demo Bunda Bunda Ramah Maksudnya Dia Jihad Ngapain Demo Sana Dia Itu Dia Mau Karena Nabi Rasulullah Dihina Mau Dia Begitu Rasulullah Dihina Katanya Dihinakan Al-Quran Apa Dihinakannya Apa Apa Dihinakannya Oh Itu Dia Mengatakan Al-Quran Itu adalah Sabda Rasulullah Bukan Firman Allah Yang Pertama Dalilnya Dalilnya Itu Surah At-Takwir Innahu La Kowlu Rasuling Karim Yang Kedua Jibril Nah Padahal Rasul Itu Jibril Yang Kedua Dia Mengatakan Tidak Usah Percaya Sama Hadis Karena Hadis Ini Sudah Di Otak Ati Oleh Manusia Kata Dia Anak Buahnya Bos Al-Quran Karangan Betul Nah Itu Tadi Malam Dimana Dimana Kalian Semua Kita Begini Aduh Tidak Bisa Kita Konyol Langsung Kesana Apalagi Pemerintah Sudah Mengambil Aling Kudengar Dia Termasuk Anu Santrinya Bos Bos Temennya Edis Jadi Pak Panju Milang Santri Muridnya Bos Ada Golongan Islam Yang Ingkar Sunnah Memang Tidak Mau Sama Sunnah Maunya Itu Sama Al-Quran Mereka Menganggap Bahwa Sunnah Ini Dan Ini Bukan Hanya Sekarang Sejak Dulu Di Pas Jaman Sohabat Itu Sudah Ada Orang Yang Ingkarus Sunnah Tidak Mau Sama Sunnah Begitu Kenapa Karena Mereka Menganggap Bahwa Hadis Ini Sudah Diotak Ati Oleh Manusia Alasannya Seperti Itu Padahal Memahami Hadis Dengan Kata-kata Diotak Ati Manusia Seharusnya Dia Harus Konsisten Konsisten Jangan Terima Al-Quran Juga Karena Al-Quran Ini Juga Diotak Ati Sama Manusia Tapi Ota Atik Itu Oleh Manusia Pilihan Yang Kedua Ada Tujuannya Contoh Sidina Usman Membakar Al-Quran Karena Menyatukan Logat Kepada Bani Quraysh Dan Dipilah-pilah Ayat-ayat Yang Memang Riwayatnya Mutawatir Seharusnya Kalau Alasannya Dan Menerima Hadis Karena Diotak Atik Quran Juga Terjadi Seperti Itu Kenapa Koda Kepada Quran Juga Dan Itu Sholat Kan Sholat Semua Aturan Aturan Di Hadis Ya Itu Munafiknya Disitu Murni Al-Quran Bagaimana Kau Tahu Di Al-Quran Itu Tidak Ada 30 Hari Ini Kuasa Kalau Mereka Tidak Percaya Hadir Kenapa Sholat Mereka Sama Persis Dengan Orang-orang Yang Mengimani Hadid Bikin Yang Beda Ya Betul Ya Itu Masuk Itu Dan Kalau Mereka Tidak Menerima Hadis Ada Satu Pertanyaan Cari Ayat Dimana Ada Ayat Menerangkan Allah Mengharamkan Menikahi Seorang Wanita Dengan Bibinya Jadi Menikahi Wanita Dengan Bibinya Dua-duanya Tidak Boleh Itu Itu Ayatnya Mana Orang Yang Ingkar Sunnah Tidak Terima Sunnah Juga Mengharamkan Hal Itu Kalau Tidak Pake Hadis Dari Mana Dalilnya Ayo Ya Ya Banyak Banyak Kan Hadis Itu Adalah Penjelasan Lebih rinci Tentang Isi Al-Quran Ya Urain Ya Apa Ya Mentafsir Isi Al-Quran Itu Hadis Hadis Betul Tidak Tidak Ada Hadis Bagaimana Kita Paham Ada Di Al-Quran Yang Belum Ini Belum Ada Rincian Rinciannya Jadi Rasulullah Menjelaskan Lewat Hadis Hadis Ada Seperti Itu Yang Orang Orang Seperti Itu Ternyata Ada Ingkar Hadis Apa Namanya Dia Golongan Ya Ingkar Hadis Ingkar Sunnah Golongan Itu Sudah Sejak Dulu Dan Contohnya Pak Panji Gumilang Juga Mengatakan Bahwa Buat Apa Kita Itu Berharap Mati Di Tanah Suci Mekah Contohnya Buat Apa Indonesia Ini Juga Tanah Suci Kata Dia Nah Ini Gebrul Sekali Teman Tidak Ada Dalil Di Dalam Islam Baik Hadis Ataupun Al-Quran Atau Pernyataan Para Ulama Yang Mengatakan Bahwa Indonesia Dikatakan Tanah Suci Dan Setara Dengan Mekah Dan Madinah Itu Dada Dada Yang Ada Itu Begini Yang Ada Begini Rasulullah Pernah Sabda Begini Tidak Tidak Ada Sebuah Negeri Kecuali Nanti Akan Dipijaki Oleh Dajjal Lanatullah Kecuali Mekah Dan Madinah Hadisnya Soheh Begitu Jadi Kenapa Kok Rasulullah Sampai Mengucapkan Seperti Itu Karena Mekah Dan Madinah Ini Dijaga Oleh Malaikat Dalilnya Ada Dan Tanah Suci Ini Memang Dianjurkan Dianjurkan Kita Berharap Mati Di Tanah Suci Para Ulama Seperti Imam Nawawi Imam Ibnu Kudamah Mengatakan Yustahab Disunnahkan Berharap Mati Fi Aruddin Sharif Di Tanah Yang Suci Dimana Maksudnya Mekah Dan Madinah Itu Ada Dalilnya Kalau Sudah Nyata-nyata Sesat Begini Kenapa Tidak Ditutup Atau Dikena Sangsi Oleh Pemerintah Ada Apa Ya Sudah Kayaknya Sudah Dikurusi Sama Kei Ma'ruf Amin Sudah Dicam Keras Sama Kei Ma'ruf Amin Dan Si Panjigu Milangnya Ya Gitu Dia Ditanyain Al-Quran Jawabnya Pakai Biblos Kan Gebrul Kalau Ditanyain Al-Quran Islam Ya Sudah Jawab Islaman Kecuali Lagi Diskusi Lintas Agama Kan Gitu Ya Kapan-kapan Tidak Apa-apalah Kita Jadwalkan Panjigu Milang Sama Herdi Mungkin Lawan Mas Kore Dan Mas Mutu Di Timer Temanya Itu Agama Mana Yang Paling Toleransi Itu Tidak